Intro Raksasa asal Norwegia yaitu Kongsberg Defense and Aerospace tetap optimis dengan pasar pertahanan Indonesia walaupun pabrikan ini belum mendapatkan repeat order untuk rudal Nassams Hal ini dibuktikan dengan kesedihan produsen senjata tersebut untuk membuka boot dalam Indo Defense Expo and Forum 2022 dimana solusi yang ditawarkan pada Indonesia bukan saja sistem pertahanan udara Kongsberg jajakan pula rudal NSM untuk pemakaian di lingkungan pertahanan maritim Tentu saja butuh masa beberapa tahun ke depan untuk melihat apakah Indonesia akan mengakui sisi rudal NSM atau tidak Rudal NSM merupakan rudal yang andal dan telah digunakan oleh setidaknya Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat Senjata pembunuh yang ditenagi oleh booster roket berbahan bakar solid dan mikroturbo TR-40 turbojet ini dapat diuncurkan dari kapal perang dan daratan Dalam ceruk pasar, rudal yang mempunyai kecepatan maksimum 622 knot ini bersentuhan dengan ceruk pasar Exocet Buatan MBDA dan RGM-84 Harpoon buatan McDonnell Douglas yang kini telah diambil alih oleh Boeing Karena masa masuk pasar yang baru sekitar 10 tahun merupakan hal yang wajar apabila NSM kalah tenar dibandingkan dengan Exocet dan Harpoon Pasar NSM di Indonesia terbuka pola untuk memenuhi kebutuhan rudal pertahanan pantai Ulasan rudal pertahanan pantai dengan rudal NSM sebagai salah satu opsi link videonya kami sertakan di deskripsi Kini program rudal pertahanan pantai tergantung pada persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan dalam bentuk penetapan sumber pembiayaan atau PSP Kita nantikan saja bagaimana perkembangan upaya pemasaran rudal NSM di Indonesia oleh Kongsberg